Resmi diumumkan pusat jadwal pencairan BLTM RP 600.000 rupiah bulan Juni 2024 600.000 rupiah KPMBKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Kabar terbaru besok 13 Juni 2024 mulai salur di daerah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Resmi diumumkan pusat jadwal pencairan BLTM RP 600.000 rupiah bulan Juni 2024 600.000 rupiah KPMBKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Kabar terbaru besok 13 Juni 2024 mulai salur di daerah ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu Dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal faham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Resmi diumungkan pusat jadwal pencairan BLT MRP 600.000 rupiah bulan Juni 2024 600.000 rupiah KPMBKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Kabar terbaru besok 13 Juni 2024 mulai salur di daerah ini Nah teman-teman semua infonya dari detik sulsel ya Untuk bansos BLT mitigasi resiko pangan kapan cair ini jadwal dan cara ceknya Nah pemerintah akan terus mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat Salah satu yang ditunggu-tunggu banyak masyarakat adalah Bansos BLT mitigasi resiko pangan atau BLT MRP Lantas kapan-kapan Bansos BLT mitigasi resiko pangan ini cair? BLT mitigasi resiko pangan adalah salah satu bansos yang disalurkan kepada masyarakat di tahun 2024 ini BLT MRP ini merupakan pengganti dari BLT El Nino yang terakhir pada Desember 2023 lalu Nah bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau PM Simak informasi lengkapnya berikut ini Nah untuk jadwal pencairan bansos BLT mitigasi resiko pangan Dikutip dari laman resmi portal informasi Indonesia atau indonesia.go.id BLT mitigasi resiko pangan dijadwalkan selama 3 bulan pertama tahun ini yakni Januari hingga Maret tahun 2024 Adapun besaran yang diterima penerima manfaat adalah 200 ribu per bulan dan dibayarkan selama periode 3 bulan Artinya masyarakat yang menjadi penerima manfaat akan mendapat total sebesar 600 ribu rupiah dana bansos Kendati demikian hingga saat ini bansos BLT mitigasi resiko pangan ini belum sepenuhnya tersalurkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan postur APBN 2024 terkait BLT mitigasi resiko pangan ini Lebih lanjut Erlangga menegaskan bahwa tidak ada kendala pada anggarannya Dana sebesar 11,25 triliun telah dialokasikan Kementerian Keuangan Enggak ada kendala Anggarannya ada Tutur Erlangga kepada pers di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Minggu 5 Mei 2024 Pantauan detik sulsel pada laman indonesia.go.id Pemerintah juga telah merilis daftar bansos yang akan cair pada periode bulan Mei hingga Juni 2024 Salah satunya bansos BLT mitigasi resiko pangan Ada pun untuk pencairannya akan dilakukan melalui PT POS Indonesia kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM Nah jadi teman-temanku semua memang pencairannya itu melalui pihak PT POS Indonesia Ditujukan kepada 18,8 juta penerima manfaat yaitu KPM Sembako atau BPNT Murni ataupun juga BPNT plus BKH Nah kita doakan saja ya semoga di bulan Juni ini di pertengahan bulan Juni Entah itu setelah hari raya ataupun di akhir bulan Juni tahun 2024 ini Ada kabar bahagia terkait pencairan BLT mitigasi resiko pangan ya Di semua wilayah Entah itu 1, 2, dan 3 Nah jadi telah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh